Pada video kali ini, kita akan membahas karakter menarik dalam Marvel Universe yang mungkin belum banyak dikenal oleh beberapa penggemar, yaitu Billy Maximoff. Mari kita selami kehidupan dan peran penting Billy, seorang pahlawan super yang unik dan berwarna. Billy Maximoff juga dikenal sebagai Wei Khan, pertama kali muncul dalam komik Marvel pada tahun 2005. Sebagai anak dari Scarlet Wei Chen dan Vizio, Billy memiliki latar belakang yang luar biasa. Dalam versi komik, Deal dan saudara kembarnya, Tommy Maximoff atau Spee adalah anggota dari tim pahlawan remaja bernama Young Affingers. Satu hal yang membuat Billy istimewa adalah kemampuannya dalam sihir dan manipulasi realitas. Seiring dengan warisan kuat dari orang tuanya, Billy memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengubah realitas sesuai dengan keinginannya. Ini membuatnya menjadi salah satu karakter yang sangat kuat dan berpotensi memainkan peran kunce dalam cerita-cerita besar Marvel ke depannya. Dalam versi Marvel Cinematic Universe MCU, Billy Maximoff dan saudara kembarnya, Tommy, diperkenalkan dalam serial Disney tambah yang sukses, WandaVision. Dalam serial ini, kita melihat bagaimana kehidupan keluarga Maximoff berubah dan bagaimana kekuatan Billy mulai muncul secara bertahap. Billy memiliki kemampuan telepati dan telekinasis yang kuat dan kita melihatnya tumbuh dengan memahami dan mengendalikan kekuatannya selama perkembangan cerita WandaVision. Peran Billy dalam cerita menciptakan dinamika yang emosional dan penuh makna. Mengingatkan kita pada hubungan yang kuat antara ibu dan anak. Video ini akan membahas lebih lanjut bagaimana Billy Maximoff sebagai karakter LGBT kitabat dalam komik Marvel memainkan peran tentin dalam mewakili keragaman dan inklusivitas dalam dunia pahlawan super. Kami juga akan merenungkan tentang kemungkinan masa depan karakter ini dalam MCU Day. Bagaimana kemampuannya dapat memengaruhi alur cerita Marvel ke depannya.